yohohoi teman-teman, teman-teman, dokudu dan senjo oke gimana kabar kalian semua hari ini, sehat-sehat aja kan sekarang kita bakal review lagi di jamanas venture 2020 yang masuk ke episode ke 62 ya teman-teman dan kali ini adalah episode yang cukup bagus sih teman-teman, sumpah bagus banget walaupun filler ya, dan episode kali ini tentunya melibatkan si Sora dan Piyomon teman-teman sebagai tokoh utamanya dan yang jelas ini udah mendekati akhir lah ke depan-depannya mungkin udah bukan filler lagi teman-teman ya jadi langsung aja kita bahas, lagi, open oke, episode ini diawali dengan lulagi-lulagi jadi udahlah, pasti aja lah dia mau muncul berapa kali, mau seribu kali, udah lah nah, disini Agumon udah mulai kelaporan dan sementara perjalanan mereka pun juga masih jauh kini mereka tiba di sebuah ladang teman-teman disini ada beberapa Digimon yang jadi petani disini waduh, ini sempet-sempetnya jadi petani ya teman-teman diantaranya ada Labramon, terus Bearmon, Pomumon, Chiaromon, terus Panbimon teman-teman dan disini juga ternyata mereka tuh dipimpin oleh si Jangmon ya teman-teman yang kemarin nguli sama Taichi dan Sora kemarin ini Digimon multi-talenta banget dah kemarin udah nguli, sekarang bisa bertani juga ya ampun dan ya, disini kita bisa melihat si Nemon lagi udah keluar nguli, sekarang ya ini, apa bertani, luar biasa luar biasa sekali tentunya disini juga Sora ikut bantu-bantu ya teman-teman ini udah, ini udah absen berapa episode sih ini 9 atau 10 gitu dan baru kelihatan sekarang banget ini kemarin pas debut Home Woman tuh terakhir dia muncul ya kan, terus udah gak ada interaksi lagi gitu dan akhirnya mereka makan siang dengan sayuran teman-teman dan semuanya adalah hasil panen dari ladang yang tadi ternyata si Jangmon ini ada disini karena permintaan si Nemon dan ini dia mungkin buat ngurus ladangnya gitu terus alasan Nemon pengen bertani disini adalah karena sejak dulu tuh di tanah ini ada Digimon yang baik hati dan jadi penjaganya disinilah istilahnya terus ya, dia melindungi tanah ini dan mereka sepertinya merasa nyaman disana teman-teman mereka tuh setelah dunia digital akhirnya tenang dan damai gara-gara kekalahan Millennium One itu ya ini bertemu dengan banyak Digimon juga terus mereka pun akhirnya mulai berpikir untuk menghidupkan tanah yang terlantar dan dijadikan kota ya ini rasa-rasanya tuh kayak Digimon World 1 ya teman-teman dimana kita tuh bangun kota dari nol terus nemu Digimon yang kesebar dimana-mana buat hidupin kotanya tuh dipersatukan kembali gitu kan kan kayak Digimon World 1 banget ini dan sebab si Sora membantu mereka adalah karena panah penunjuknya juga menunjuk ke lokasi ini dia percaya tugasan terpilih itu bukan cuma buat gelut-gelut doang tapi pasti juga ada hubungannya dengan Digimon yang kesulitan dan mereka harus bantuin gitu kayak yang sudah-sudah itu loh dan disini pun Taichi juga mau bantu teman-teman pertama dengan memindahkan tunggul pohon besar yang udah lapuk biar bisa memperluas lahan terus singkat cerita akhirnya tunggul pohon itu bisa dicabut dan dipindahkan tapi di bawah lubang yang terbuka tadi akibat si pohonnya ini dicabut ya itu mendadak keluar cahaya merah yang langsung meleburkan pohon tadi jadi serpian data gitu lah teman-teman kemudian sesuatu pun keluar dari tanah itu dan itu adalah Syacomon yang udah lama terkubur di bawah sana dia adalah Digimon Ultimate beratribut free dan hasil jogres dari Ankylomon dan Angemon nah ini seperti yang udah saya bilang ini perubahan Pataman ini punya peranan penting semua di dunia digital ya teman-teman dan Syacomon ini juga dipercaya adalah Digimon pelindung tanah ini terus tiba-tiba aja si Syacomon ini ngamuk dan ya menghancurkan segalanya dengan jurus aram hitamanya yang dari mata itu terus menurut Taichi tuh dia seolah-olah gerakannya kayak lagi bertarung lawan sesuatu gitu ya kan cuman ya gitu kalau dibiarin lahannya juga bisa hancur terus mereka jadi nggak bisa membuat kota dari nol lagi gitu ya jadi langsung aja si MetalGreymon dan Garudaman ini diturunin buat melawan tapi Syacomon tuh kayak mengabaikan mereka gitu hingga akhirnya mereka nahan si Syacomon ini biar nggak bergerak terus tiba-tiba aja sih Syacomon sama Garudaman kayak ngerasain sesuatu gitu loh kayak mendengar suara hatinya Syacomon ini kayaknya ini emang kemampuannya Syacomon ya teman-teman kalau kan tau kan bisa tuliskan komentar gitu kan namun sebelum sempat bertindak belum mengapa-ngapain mereka udah ini kan baru sekedar nahan tiba-tiba Syacomonnya ngeluarin Nigi Mitama yang ngeluarin cakram-cakram dari pelutnya itu yang banyak itulah diserang pun ini nggak mempan soalnya tubuhnya Syacomon tuh keras teman-teman tapi tiba-tiba dia berhenti mendadak loh sampai suatu malem eh suatu malem sampai malemnya tuh dia nggak gerak sama sekali dan ya Digimon-Digimon yang lain pun nganter suara ke lubang tadi yang tempatnya Syacomon keluar karena di bawahnya tuh ada sebuah runtuhan mereka menemukan disana ada relik bergambar Syacomon dan juga tulisan tulisan-tulisan digicode yang cuma bisa dibaca sama orang yang terpilih dengan mereka megang digivacenya aja ya kan ya kemudian setelah tahu dia adalah Digimon pelindung tanah ini ini para Digimon yang disini pun mulai ragu kalau si Syacomon ini digimon baik tapi si suara sama Pyomon ini nggak berpikir seperti itu mereka tahu pasti ini ada alesannya karena mereka yang merasakan suatu itu dari Syacomon lalu mereka melihat sebuah patung Syacomon kecil dan disini baru dibahas sama suara tentang apa yang dia rasain kayak ini Syacomon kayaknya lagi nangisin sesuatu lagi sedih bagaimana gitu dan pas mereka nyentuh patung kecil itu mereka melihat ingatan masa lalunya itu Syacomon sedang melawan Digimon-Digimon jahat disini ada David Ramon sama Devilmon temen-temen ini Digimon beratribut virus semua dan jahat-jahat ya temen-temen terus ada suara lagi yang menyuruh Syacomon untuk beristirahat dan tenang terus sebelum flashbacknya kelar mereka udah pingsan duluan dan dibawa kembali ke permukaan gak lama abis itu Syacomon pun bangkit lagi dan ngamuk lagi dong disini Taichi dan MetalGreymon yang lawan tapi ini bener-bener gak bergeming sama sekali sehingga si WarGreymon pun harus dikeluarin ya apakah ini bakal auto win lagi temen-temen WarGreymon segala dikeluarin loh taun Syacomon doang setangguh itu kah dia ah canda kok ya disini dia memanfaatkan armornya sama gerakan cepatnya buat bertahan sambil menghindar-hindar doang ya temen-temen dia disini belum mau melawan Syacomonnya dengan kuatan penuh cuman mau meyakinkannya aja nah disini Syacomon aja bisa bikin Black WarGreymon ketar ketir loh apalagi WarGreymon biasa gitu cuma disini gak tau ya nah terus si Nemon nih malah tingkahnya aneh dia malah ngeluarin jambi-jambi gitu kan ya ampun sempet-sempetnya tingkahnya kayak di frontier dulu yang konjol-konjol itulah pokoknya ya gak salah sih cuman lucu aja gitu liatnya terus disini ada lanjutan dari ingatannya yang menampilkan Digimon kecil yang berdoa itu yaitu Cupimon dan wujud bayinya ya ini dua-duanya Digimon level bayi sih dan mereka nantinya bakal berubah jadi Lucemon juga ya kan terus ya disini mereka yang akan binasa pun menggunakan kuatan terakhir mereka untuk menangkan Syacomon dan mengistirahatkan dia di bawah tanah dan kemudian mereka semua yang ada di permukaan pun binasa gitu kayaknya ini udah berabad-abad yang lalu ya kayaknya ya hehehe soalnya ini kebanyakan bahas lore nya lore-lore jaman dulu jaman dulu perang suci juga jaman dulu ini jaman dulu semuanya aja jaman dulu gitu hehehe aduh luar biasa dan ya di sini mereka yang binasa pun menggunakan kuatan terakhir mereka kan buat menjaga Syacomon dan itu supaya dia bisa beristirahat dan beristirahat dan tenang dan hingga dia bangun kembali dunia dapat menemukan kedamaian lalu para bayi itu pun musnah ya ini sebenernya sih kisah yang cukup sedih ya temen temen aduh luar biasa luar biasa sih dan ya di sini si wargreymon pun hampir melempar Gaia Force ke arah dia waduh ini mau diledakin segala loh dan ya akhirnya si Garudamon ini gercep kan sama suara buat nangkis si Gaia Force nya abis itu Gaia Force nya ilang waduh ini Garudamon kuat juga nih jadi semua Digimon kalah sama Gaia Force nya Taichi tapi Garudamon nya ya satu tangan doang bayangin bayangin satu tangan doang ya nanti walaupun ada faktor dia naan diri sih soalnya dia juga ga mau nyakitin Syacomon apalagi di depan ada suara dan Garudamon yang tiba-tiba ngehadang pasti ini kekuatannya diturunin juga gitu terus di sini pun mereka memutuskan untuk menghadapi Syacomon dan membuat dia beristirahat dan tenang karena mereka paham kalau Syacomon ini merasa kalau pertarungan itu masih berlanjut padahal udah damai banget di tanah ini apalagi setelah mileniuman tumbang gitu ya kan nah jadi si suara ini langsung apa langsung dapet crash nya disini karena tekadnya itu dia pengen mengembalikan Syacomon ini kembali ke perannya semula yaitu sebagai penjaga dan akhirnya Garudamon pun berubah menjadi Hohomon lagi yang kedua kalinya pake Starlight Explosion tapi ini ini bukan sebagai serangan melainkan sebagai kayak gimana ya seperti mengumpulkan ini perasaan para Cupimon yang tertinggal di tanah itu dan menenangkannya temen-temen ini kayak efek healingnya juga sih kan di game-game Digimon yang dulu juga si Starlight Explosion ini fungsinya juga bisa buat healing kayak di Digimon World 3 tuh ya kan hehehe terus ya ini juga apa sih disitu si Cupimon ini juga berkata kalau dari surga mereka akan memberikan hadiah untuk si Syacomon ini yaitu rasa cinta yang dilambangkan dengan Hohomon yang melakukan jurusnya ini dan juga Crash of Love yang dimiliki oleh Sora ya temen-temen ini juga feelernya jadi kayak Ultraman Cosmos temen-temen ini kayak menangin apa menangin monster yang lagi ngamuk ya kan terus disuruh pulang udah pulang sana gitu hehehe ya disini juga ikutan nangis sih saya feeler tapi ceritanya luar biasa gini temen-temen hehehe ya emang yang agak bawa peran juga sih kalau udah adegan kayak gini susah gitu nahannya mau nangis apa enggak gitu akhirnya nangis juga gitu dan disini dapet lagi petunjuk Digifast itu nunjuk gak hanya ke sekedar lokasi dan juga peran anak-anak ini bukan cuman sekedar gelut doang tapi ini kayaknya merepresentasikan makna dari feeler-feeler yang isinya rata-rata tuh nolongin Digimon yang kesulitan gitu yang butuh bantuan anak-anak terus Sora juga memutuskan buat pergi bersama Taichi abis ini ya kan dan dia yakin kalo awalnya nih mereka dipandu sama Digifast tapi kemudian itu supaya mereka dapat bersatu dengan Digimon yang pernah dan akan mereka temui gitu kalo menurut saya nih menurut saya ya ini supaya seluruh dunia itu bisa bersatu dalam kedamaian gitu hehehe bersatu dalam kedamaian gak harus gelut terus ya karena gelutnya nih di awal serial nih udah paling banyak banget lah tiap episode gelut gelut-gelut face-nya kayak gelut-gelut doang gitu di awal-awal dari awal serial ini jalan disini juga ada pengakuan dari Sora sendiri kalo dia tuh emang suka sama semua orang jadi dia gak akan keberatan untuk melindungi semua Digimon yang dia temuin dan dia emang pengen gitu dengan terutama dengan ini menghentikan malapetaka besar yang merupakan tugasnya anak-anak terpilih nah hal yang terlupakan nih temen-temen pesan dari episode hehehe ini ya yaudahlah dari episode kali ini aja ya temen-temen untuk episode sebelumnya mungkin bisa didiskusikan di komentar ya ini saya dapat ini salah satunya adalah supaya kita bisa memahami orang lain yang kedua kita gak harus selalu menyelesaikan masalah dengan kekerasan dengan gelut ya yang ketiga gak peduli sejauh apa dan dimana kita berada akan selalu ada orang yang peduli sama kita gitu sekian dulu buat video kali ini terimakasih udah menonton dan seperti biasa jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe kalo ada salah kata mohon maaf mohon dimaafkan saya juga manusia biasa gak luput dari kesalahan dan juga cuma manusia biasa yang suka digimon oke jadi ya lanjut aja ya temen-temen dan tentunya saya juga gak sendiri temen-temen banyak sekali poketuber dan digtuber yang lain ya temen-temen jadi ya selain saya juga semuanya berkembang kok dengan baik dan juga saya juga berharap bisa seperti mereka juga gitu loh apalagi nih saya channel ini didirikan udah 3 tahun masa gak bisa sama mereka gitu loh mereka aja udah dalam setahunannya udah bisa dimonetize channel yang minum yah jadi sekali lagi mohon maaf kalo ada salah kata dan sarah bye semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya digital get open sarang turunan Terima kasih.